Hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya umus syakir di channel tapi gitu Kali ini saya membuat bakwan jagung yang renyah, gurih, dan nikmat Tonton terus videonya sampai habis ya Tapi sebelum menonton jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan di share ya Agar kita lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru Jangan lupa juga untuk tekan lonceng dan aktifkan notifikasinya Selamat menonton Tiapkan satu buah bonggol jagung yang sudah dipukas Dan potong-potong Wartel yang ukuran agak besar Dan potong-potong Satu batang daun free Dan satu batang daun sok Lalu potong-potong Siapkan bumbu yang akan dihaluskan 25 gram udang kecepi 2 siung bawang putih 3 siung bawang merah Dan 1,4 sendok teh mereca buku Masukkan semua bahan ke dalam wadah untuk di blender Beri juga sedikit air Siapkan wadah Masukkan jagung ke dalam wadah yang sudah disiapkan Wartel Daun sok dan daun free Setengah sendok teh gula pasir Setengah sendok teh garam Disini saya menggunakan 4 sendok makan tepung terigu Untuk gula, garam, dan tepung terigu Bisa bunda sesuaikan dengan besar kecilnya Jumlah jagung yang bunda olah nanti Tuangkan juga bumbu yang sudah di blender tadi Tuangkan air secukupnya Disini saya tidak takari airnya ya bunda Sesuaikan saja Yang penting adonan tidak terlalu kair saat digoreng Lalu diaduk-aduk Jika adonan sudah seperti ini Berarti adonan sudah bisa untuk digoreng Panaskan minyak ke dalam kuali sebanyak 500 gram Jika sudah panas Tuangkan adonan sebanyak 1 sendok makan Untuk digoreng Beri jarak ya Agar adonan tidak lengket Satu dengan yang lain Jika sisi bawah sudah agak kuning keemasan Balik adonan Agar matangnya merata Jika sudah kuning keemasan seperti ini Berarti sudah matang Dan sudah bisa untuk diangkat Ini tampilan bakuan jagung Yang sudah kita goreng tadi Kita coba ya bunda Rasanya gurih Garing Enak Tekstur dalamnya juga lembut Enak bunda Mantap Recommend Nah bagaimana Gampang kan cara buatnya Silahkan dicoba di rumah ya Terima kasih sudah menonton Jika video ini bermanfaat Silahkan untuk di subscribe Like Comment Dan di share ya Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng dan notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Terima kasih Bye